Intro Oke guys Sekarang di Ranslevi lagi Bersama teman-teman gue yang baik hati dan tidak sombong Dan juga pastinya teman-teman saya yang bisa memotivasi kalian Untuk menjadi orang yang lebih sukses Karena untuk mendapatkan kesuksesan seperti mereka-mereka ini Memiliki ibaratnya hobi-hobi Ya kita bukan ngomongin harganya mahal atau enggak Tapi kepuasan Itu dibutuhkan kerja keras Nah salah satunya ini ada mainan laki-laki C mainan laki-laki Hobi laki-laki Yang memang ini bisa jadi hobi, bisa jadi investasi Bisa jadi lifestyle Jam tangan Bersama Ruby Saline Dan Koko Hari Koko Haye Koko Haye Kalian tau ini jam apa? Unboxing Nah gue nanya dulu Kalau lu suka jam apa? Sebenarnya jam yang bisa tunjukin waktu aja cukup Cuma zaman sekarang itu jam udah jadi lifestyle dan investasi Karena jam itu bukan cuma buat disimpen dan buat dilihatin doang Tapi nilainya bisa naik Jadi nilainya bisa naik dan tentunya dari situ bisa dapat capital gain dan dapatkan keuntungan Kalau orang bisnis kini jamnya dijual lagi Bisa dijual lagi Bisa juga disimpen untuk diberikan ke anak cucu nantinya Karena kualitas jam-jam yang harganya sudah tinggi itu biasanya dibuat handrake Dari ribuan partikel-partikel digabungin untuk jadi sebuah jam itu biasanya durabilitinya bisa lama Bisa puluhan tahun diteruskan ke anak cucu Ya kalau orang-orang dulu misalnya nenek gue punya jam Rolex Semakin klasik dia simpan itu bisa nanti kalau dia udah tua suka kasih ke anaknya Jadi nilainya selain harbingnya tinggi punya historical juga Ya kalau lu emang pokok ayah ini jam lu memang buat ga ya atau memang investasi atau apa nih? Jadi gini jam tangan itu kenapa kita harus beli jam tangan yang harganya seperti ini Jam tangan termasuk hobi yang menyenangkan juga dan juga liquidable asset Jadi ketika anda butuh uang kapanpun jam tangan ini bisa dijual dengan sangat cepat Selanjutnya harganya juga gak turun-turun Dan jam tangan ini juga semuanya limited edition-nya disini ada prater sendiri ya Ketika pake jam yang hanya ada beberapa piece di dunia Ini bukan pedagang ya guys, gue juga bukan pedagang Kita hanya mereview jam Kita bukan pedagang, tapi kita hanya mereview jam Boleh juga jadi pedagang Tapi boleh juga kalau ada yang suka silahkan dibeli Standboxing, ding, 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 ding Gokil, ricap meal Iya, lima, patek, pill, lip, oh my god Ini jam, impian gua, dan satupun Ini gua ada yang punya sih Ya jadi sini ada 8RM dan dua patek Ada yang manual winding dan ada yang otomatik Ini jam Richard Meil Ini tipo-nya apa nih, warna merah ini bro Ini namanya Red Carbon NTPT Ini Red Carbon NTPT? Raffael Nadal Oh, petenis Raffael Nadal Nah, kalau nggak salah harganya ini bisa 5 M Ini berapa hitung? 3502, 2,7 2,7 miliar Ini Raffael Nadal kan? Ini Raffael Nadal kan? 2,7 miliar Raffael Nadal petenis Oke Kalau yang ini manual winding Jadi setiap pagi kalau mau dipakai Kita harus tarik nih Ini puter dulu sekarang jam berapa Sudah puter mah Kenapa setiap pagi yang diputar, ini kan jam mahal, ini tipe apa? Ini Raffael Nadal Ini Raffael juga Ini Raffael Nadal juga? Kupok banget si Raffael Nadal itu sampai dibikinin jam Raffael Iya, petenis, maka lu jadi petenis aja deh Biar di jemain, bikin jam Raffael Nah ini setiap hari harus diputar Puternya begini Setiap hari harus diputar sekitar 20-30 kali Iya karena ini manual Jadi ga otomatik Berapa harganya ini? Murah pasti Ini 2,5 2,5 mahal juga men Cuma beda 200 juta ya? Iya Ini 2,7 ini 2,5 Iya, ini manual Tapi setau gue dulu Rm tuh gue Masih harga 1 M'an dulu ya Dulu waktu lu udah punya duit kali Iya bener, sekarang jadi teman naik harganya ya? Sekarang lu udah punya duit, harganya jadi naik Ini masih di plastik nih guys Yang di plastik berarti si Rudy baru beli Ini nightlaren edition Ini baru Agustus 2018 Ini 4,7 yang ini Eh dan ini mahal banget, lebih mahal dari yang Nadal ya? Iya, ini cuma ada 500 seluruh dunia 5 miliar? Iya, jadi ketika kita beli McLaren Sena di Prestige Baru bisa boleh beli jemini Oh jadi kalau udah baru beli mobil McLaren baru boleh beli punya? McLaren Sena Kalau beli McLaren Sena, McLaren Sena belum keluar di dunia Ya terus berarti ga ada yang cuma lu doang nih? Engga, jadi udah ada yang dikirim Lalu belilah jemini Lalu karena beli jemini susah Akibatnya orang beli lalu mau mendapatkan keuntungan Karena yang lain kan pada ga punya McLarennya Oh jadi untuk mendapatkan Richard Mill yang fancy McLaren ini Harus beli McLarennya dulu Dapatin ini Nah kita jual yang paling tinggi ke orang-orang Karena kan ga sembarang harusnya dapetin ini Pinter emang di satunya Wow, wow beginner banget Lu belakang ga ngerti padahal lu udah beli juga Lisan Iya kali Wah Gua ga punya McLaren Gua McDonald Gua McDonald Kita liat Ini yang McLaren ya Sekarang kita buka Ah yang biru Yang gua sih kayaknya nak Sia warna biru Ini tipe apa? Yang 1103 1103 Atau namanya Jantot Jantot? Iya Pelan-pelan ngomongnya Susah Jantot? Masalah Iya Totot Jantot Ini juga masih manual ya harga Matic Matic Ini gua tebak harganya 2M-an Salah Ini ada fitur chrono-nya ya Chronogram Gua sabu ga Gua trobego sih kalo jalan Ini berapa? 4M? 3M Ini sekitar 5,4 Gila ini kok paling mahal 5,4 Tapi ini sebenernya kalo kita liat bentuknya hampir sama semua Hampir sama semua Nah tapi ada ini nih Ada yang strapnya kayak gini Ada juga strap yang velcro kayak gini Nah kalo yang strapnya velcro ini gampang lepas gini Harga strapnya aja nih rata-rata 1.000 dolar Strap beginian doang 1.000 dolar Nah kalo kayak gini Ini buckle-nya aja juga dijual Stratenium itu buckle Iya Buckle-nya bisa berapa? Buckle-nya itu sekitar 2.000-an ya? Sekitar 2.000-an ya Buckle-nya doang Jadi kalo kita ke toko-nya mau beli Strap-nya cuma dapet ininya Talinya aja Kalo ga punya buckle-nya Buckle-nya copotin pindahin Buckle-nya copotin pindahin Nah talinya Strap-nya ini warna-warni Gak ada yang warnanya merah Dan ini velcro-nya juga ada yang warna abu Dan bentuk KPDD Ini yang terbaru 1103 Seperti kapisi mobil ya Ini yang depannya Ganti mau dibalap Kalo ini model selinnya Nah ini bahannya semua NTPP ya Gak pake Gak pake Oh gua dikasih Liat tuh Dengan hari ini sah Raffi Ahmad Membeli Richard Mill Dan masuk ke Richard Mill Owners Club Indonesia Yang ini berapa taruhnya? 4M Ini 2,5M Jadi kasih yang murah Ini 25M dong Ini sama ini Sama ini Salah itu banyak loh Gua udah dikasih jam Kasih pak ya Tapi ini 3 miliar Ini 2,5M Padahal sama 3,5M 13501 13502 3502 belakangnya kaca Automatic winding Yang ini manual winding Yang tadi aku tuker Hanya 500 juta Gila Gitu Tapi memang langsung Lebih 50 loh guys Lebih 50 Oke, gua liat yang item ini harganya berapa? ini japan edition ini jepang edition 22 emaknya 2950 ini kerennya 3501 ya manual juga limited hanya 35 35 harganya harganya 5,4 5,4 miliar wow ini buat cewek nih ini buat cewek atau cowok oh iya gak boleh ini kecil kok ini kecil enggak sekarang juga tipis-tipis ya ini berapa harganya 700 gak ada ini harganya pasti miliaran ini 2,5 miliar itu yang punya tau edan 2,5 miliar gue sih bener-bener pusing deh ini tipe apa namanya 6702 oke 6702 oke oke kita udah kasih lihat Richard Mill 8 Richard Mill yang berbeda dan ini gue akan kasih lihat ada 2 Patek Phillip ini 5204 Patek Phillip ini adalah jam klasik yang menurut gue sih ini salah satu jam long lasting juga 5204 betul nih gue gemeter sebenernya dari pegang gue takut jatoh ini Patek Phillip yang di sebelah kanan gue adalah 5204 platinum harganya berapa? ini hampir 5M hampir 5204 3M 3M 1,2,3,4,5,6,7,8,9 di kotak ini guys hampir 30 miliar kurang lebih mungkin ada pesan-pesan buat orang laki-laki yang sudah punya mapan punya uang lebih baik di investasikan kemana? jam, mobil, rumah, atau yang buat hobi lah yang buat hobi yang buat hobi ya ya beda-beda dengan mobil atau jam? jam pasti dengan mobil kenapa? kalau jam ini aku sebetulnya itu rusak kalau mobil kan memang bisa dikhidmatin ditabrak juga rusak ya kalau itu mau dastres eh kalau jam lagi ini ada asuransi gak sih? ada nih yang asuransi gak? kalau tak betul gitu? mau pake sih belum ada sih gak gak wah padahal ini mobilnya ini seharga mobil guys kalau rusak ya nasib kalau rusak ya nasib lu pendingan mobil atau jam? gak apple to apple sih cuma jam tangan tuh enaknya dia kecil bisa dibawa kemana-mana gak perlu bayar pagi ketahunan juga dan juga jam tangan itu sangat di simpan harganya juga naik dan ngikutin dolar juga ya it's very handy you can bring lord watches kemana aja dan hobi yang miliarnya dalam bentuk sekecil ini gila guys 30 miliar oke jam ini sudah di tangan gue saya ucapkan terima kasih terima kasih juga tuh liat asyik kok gue pilih teman-teman mereka tuh asyik guys udah gini dikasihnya jam karena ini sudah dikasih jamnya buat gue gue pengen nanya kiat-kiat untuk jam tangan atau gimana sih? gimana haram? jam tangan jadi gini untuk jam tangan otomatik dan itu review jam hari ini terima kasih untuk koko Rudy terima kasih untuk koko Haye oke terima kasih untuk semuanya jadi kalo kalian memang sudah mapan gapapa belilah apa yang kalian suka nikmatilah hidup kalian karena hidup cuma satu kali guys dan satu kali juga kesempatan saya dikasih jam sama Rudy Sari sampai ketemu lagi di terima kasih terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax